Bagaimana cara bersikap kepada orang yang mengaku bisa melihat jin dan meramal? Kalau mengaku bisa melihat jin, mungkin bisa dia lihat. Sebagian orang terkadang diganggu, dimasuki jin, sehingga dia juga bisa melihat apa? Jin. Maksud saya, bisa melihat jin bukanlah suatu yang kelebihan. Para nabi saja tadi tidak bisa melihat jin. Kadang-kadang Allah kasih lihat, tapi asalnya nabi tidak lihat. Makanya, Kul'uhya ilayya diwahyukan kepadaku. Nabi tidak lihat. Ternyata, Kadu'alehi libadah. Ternyata, jin bertumpuk-tumpuk dengan kajian nabi. Nabi tidak, s.a.w. tidak tahu. Allah yang kabarkan. Demikian juga Umar tidak tahu ada jin depan dia. Ya Umar, Tidak kalau lewat suatu jalan, kecuali jin akan kabur. Umar tidak tahu kalau jin kabur dari dia. Jadi, Kalau ada orang yang bisa lihat jin, tidak menunjukkan sesuatu, berarti dia soleh. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Bisa melihat jin bukan menunjukkan seorang soleh. Kadang kita khawatir, dia mungkin diganggu oleh jin. Mungkin dia punya ilmu-ilmu tertentu, sehingga dia bisa melihat apa jin. Atau dia diisi ilmu tertentu oleh kakeknya misalnya sebelum meninggal. Ilmunya ditransfer, jinnya ditransfer, sehingga dia bisa melihat jin. Jadi, kalau orang bisa melihat jin, ya mungkin saja. Kita bilang, ya mungkin saja. Tapi, kasihan ya. Kalau orang bisa lihat jin, itu kasihan. Di rumah, eh, lagi makan nih. Ada jin. Sayangku, jin. Repot. Gimana? Mau buang air, jinnya nongkrong di atas. Ini gimana? Gak enak kalau hidup bisa lihat jin. Kita tahu jin ada kepala lepas. Ini kan ngeri seperti itu. Ya udah, mata kita anggap bisa ada jin lebih baik. Ngapain? Oleh, karenanya kita gak tahu jin hadir di pengajian atau tidak. Kita gak tahu. Yang jelas, melihat jin bukanlah satu kelebihan. Adapun kalau dia mengaku bisa meramal, maka itu dukun. Kita bilang, gak benar. Gak ada yang benar. Dulu ada seorang datang ke seorang khalifah, kemudian mengaku bisa meramal. Bagaimana ramalan engkau tentang diriku? Maka dukun terus mengatakan, engkau khalifah akan menjadi khalifah yang baik begini, begini. Terus kamu bagaimana nasibmu? Saya pun akan baik-baik begini, kata khalifah ente bohong. Saya bunuh ente sekarang ya. Ramalan gak benar ya. Ramalan itu ngawur semuanya.